Turun-turun di Jemaah semua, ngeram, bisa-bisa Nggak tau kan nanya kayak gimana deh Ada yang bimpang lah Ada yang udah Atau gitu Pokoknya rana, pokoknya hajar Itu mau babi buta tuh Pokoknya nggak boleh, nisah nih Tarik, tarik, beri Pokoknya jangan kasih dia selan buat tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada malam yang berbahagia ini Masih, saya bisa bersilaturahmi nih Ke tempatnya om Kumis nih Lumayan jauh nih om, barat ke timur om ya Masya Allah Nggak apa-apa Insya Allah Saya tunggu om Bicara sekolahan Khususnya Jakarta Nama Yamor ini Bisa dikatakan menjadi sebuah legenda nih om Di era 90-an sampai 2000 Akhir nih om ya Karena khususnya wilayah Jakarta Timur Pasar Rebo tuh om ya Iya Uniknya dari om Kumis ini Beliau pernah Waktu sebelum pindah ke Pasar Rebo Kelas 1 ngalamin di Daerah Matraman om ya Iya Bagaimana sepak terjangang beliau Semasa sekolah dulu Kita akan kupas disini Masih bersama Gue dan om Kumis Om Kumis gimana kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang kesibukan apa nih om Kumis? Kesibukan ya biasa kita Kalau teman lainnya kerja Cuma kalau lagi Kita off ya Nenekin konten-konten Padahal kelas lah Nah juga nih buat teman-teman nih Jangan lupa like, comment, subscribe Channelnya om Kumis nih Apa om nama channelnya om? Channelnya Yamor Nah Yamor tuh Jangan lupa Teman-teman ayo kita Like, comment, dan subscribe Nah penting tuh Siap Om balik lagi nih om Ke pertanyaan saya nih om Sebelumnya nih om Apakah memang om sudah niat nih Mau masuk sekolah Yamor Atau memang ada sekolah pilihan sebelumnya tuh om? Kalau kita bicara seperti itu Kita Kita awalnya SMP itu kan Terus ulusan nih Iya Kan pasti dipilih kan Betul Negeri tuh Saya tuh sebenarnya milih pertama Milih pertama saya Milih itu STM Negeri 3 Tembun Ser 3 Oh Bonsen Tembun Ser 3 itu saya Itu saya milihnya disitu Tapi ya karena Mungkin namennya Terlalu gede kali kan Akhirnya gak Gak akan terima Cari-cari sekolahan kan Kita cari-cari sekolahan Ya akhirnya Pertama Haji Sibirman Sibirman Ini kan orang tua ya Orang tua yang nyari Kita apa di rumah Wah gedean Gaya-gaya pembangunannya Saat itu Tom ya Akhirnya Adalah nih sekolah Sebelum Sibirman Ya mor Itu murah Ya udah Akhirnya kita masuk ke situ Waktu itu kita gak ikut orang tua Emang Kita cuma beres doa Aduh pemulir Nisi di rumah Udah terlangsung ya kapan Kita tinggal masuk Orang tua semua yang urusin Kita kan gak tau apa Nah itu ceritanya Jadi disitu Kita SMP 237 Baru bagus Kalau boleh tau nih Om Kumis ini Lulusan tahun berapa nih om Waktu di Yama 93-94 93-94 Masuk 91 Saya masih segini nih om Masih segini Iya Tau berapa sih Saya kelahiran 90 Enggak ininya 2007 2007-2008 Masih Ya masih segini nih om Nah waktu di Di tahun segitu om Mungkin om bisa kasih gambaran Bagaimana situasi Saat sekolah Karena di era-era segitu Era-era 90 kan Sedang merebaknya nih Atau Awal mulanya Terjadi Ribut sama STM tuh om Iya Jadi gini ya Yang mau pindah nih Kita langsung di jantung nih Dipindah ke sini Nah Itu otomatis seluruh sekolah Tau dong Dari cilitan Sampai Bobor Lu tau Wah Pindah dari belan Kan belan kayak gimana Betul Betul Sepertanya kayak gimana Nah Dari situ mereka Masa Kayak gusar Terusik lah Nah Gusar Padahal kita belum ganggu Kita masih Biasa aja Ada maya-maya Kalau kita Bicara itu Masa sekolah Dia masih terganggu Terusik Ya karena kita kan Gak tau juga Kita masuk ke situ Kelas satu Nah kita Kita harus turun soalnya Nah ya kan ada Kakak kelas tiga kita Yang kelas dua Yang dia mainnya di pagi Yang gak tau itu ngapain Kita ya kena imbasnya Kita tinggal ngikutin dia Harusin Eh mbak teman ini Ikut Tapi kalau percaya itu Itu emang Yang murah itu Emang lagi disorot Tadi Pindah dari belan Lebih banyak Sekolah-sekolah itu Masa terusik terganggu lah Ya gitu Itu yang saya tau loh Kalau lain-lain halnya Kayaknya gak ada Karena Yang saya tau ya itu Jadi pindah dari belan Mereka masih terusik Tambah lagi Abang kelas juga ada maklumat Kita pindah kesini Dan Raya Bogor kuasai Dan Raya Bogor kuasai Itu udah harga mati Harga mati Gak boleh ditawar Karena mereka Udah baca sikonnya Ini Dan saya juga ada prediksi Kita pindah kesini Itu udah pasti Bentuk pertamanya Ya Sama yang dihack Itu udah pasti Om sudah memprediksi Dari jauh-jauh hari Walaupun saya pikir Walaupun saya pikir Pikiran saya Sekolah-sekolah aja Biasanya naik mobil pulang Saya kayak gitu Gak tau yang sampai kayak gitu Itu kan Itu diluar dari Pikiran kita juga Kok begini Kok begini kan Ini yang hidup pasang badan lah Ada mau Kok orang apa-apa Ditanya anak mana Kukuk-kukuri Lah kayaknya juga Disitu kan gini Sekolahnya Biasanya gini amat Emang ya Tiga maniknya banyak Banyak Angkatan pertama Nah kalau boleh tau nih Berapa banyak Orang-orang Kalau kita hitung-hitungan Ya Hitung-hitungan kelas aja Kalau Sebaris Set Set Itu lima Lima kelas Listrik Disini lima kelas Listrik lagi Jadi listrik 2 Listrik 2 Mo nya Mesin umumnya itu Empat Tupul Satu kelas Tupul Sekitar 35an 25-35an Kalau saya lihat ya Tapi emang Enggak ada yang bangun yang kosong Tupul bangun isi semua Enggak ada yang kosong Bisa dikatakan kurang lebih 500 orang Bisa jadi Itu kurang lebih Bisa gitu Bisa lima Bisa tiga sampai 500 lah Kalau saya lihat ya Itu yang saya tahu Tapi basicly gini om Di SMP Kan kita udah tahu nih om Maksudnya om sendiri sudah Mungkin dari kakak kelas Om sendiri bahwa saya nih Ya omur udah punya pamor nih Jalur nih Ya Pamor secara eksternal ya om ya Lalu Ketika om masuk ya omur Apa yang om merasakan saat itu Kalau Yang saya racakan ya Namanya Yang namanya Sekolah kita Ini Yang kita tempati Atau yang kita sekolah Ini Posisi yang dia Ketika saya tunjukkan Ya Kalau saya mau jujur ya Tunjukkan Anak-anak juga sama lah Anak-anak juga Anak-anak besarnya disana Betul Berlang Semua kau berlang Sekolah mana juga Kalau menekan Nggak cerita Tender Anak kita di kelas tiga juga Kita kelas tiga Kalau kelas satunya Mungkin yang lebih baik Tapi kalau menekan kelas tiga Sampai kita kelas tiga Mereka Agak kendara juga Tapi kalau yang rasa-rasanya Begitu Dibilang kan Kita beban Beban Secara apa Beban secara Psikologi? Psikologi Sekarang Kita pulang sore Pulang sore Udah gelap Tambah lagi Sekolahan yang kita Kadang kita kenal Tidak kenal Lalu Makanya gitu aja Udah Udah suatu Udah suatu Langguan-langguan kita Di tengah jalan Nanti Apalagi nanti Kalau kita ketemu Bener-bener Masrokan gitu ya Head to head Apa dia Nah udah Itu udah pasti pecah disitu Begitu Makanya saya Saya bilang selalu Lalu Lalu itu saya kelas satu Ya itu tadi Anak saya baru STM Baru penang Ya kita gak tau namanya Kita harus bagaimana Kalau ada musuh Kita harus bagaimana Saya satu bagaimana Ya kita ada orang netek Kita netek Kita tanya anak-anak itu Serang Kita mukul ya mukul Ya gak tau Dan mana-mana Ya kukul ya kukul Gak ada urusan Nanti gimana besok Tapi sering berjalannya waktu Kan kita tahu juga Wah ternyata Emang kayak gini nih Nah emang kayak gini nih Jalunya Kita harus begini Nah itu Nah di Amor sendiri Biasanya kan kalau STM itu Ada basis-basis nih om ya Nah om sendiri nih Basis Amor itu Dari basis mana Kalau bicara basis Sebenarnya kalau basis Kita itu gak kayak Kalau sekolah disini Beda Maksudnya pusat Dia banyak urusannya Kalau priu Yang ini Ini paling cuma 2 jalur Ya kan Paling ganteng cuma 2 basis doang Terlalu Kita basis Ada cibur paling banyak Jaman saya basis cibur Oh banyak Jepok juga banyak Nah itu basisnya Ada basis cipok Sama cibur Nah kita Ada lagi yang Paserembur sampai Kali Batak Banyak juga Jatah set dulu Kita 57 Di cerita Ada juga Cuma saya waktu itu Emang Ngikutnya masih di Cibubur Cibubur Karena diubur Akses saya Buat pulang Lebih dekat mungkin Tapi emang kadang saya Ikut ke Paserembur Kadang-kadang Cuma lebih seringnya Saya Emang Ke arah Paserembur Itu Walaupun saya Rumah saya Dekat di sana Cuma saya Lebih Memilih Ke sana Lantangannya Lebih Lebih Hebat lah Kira-kiraan saya Banyak-banyak Banyak gangguannya Kalau beda Kalau kesana Kalau ruta-ruta satu Itu kesama Bagi di titiknya Ya Sini Disini Emang tetap Ribut Cuma Enggak Sebanding Sama Sana Sana Parah Bener Sini Sama Cuma Di sana Lebih Berani Itu Bener Ketemu Ajar Sama Kita Kalau Ketemu Dalam Hantem Kita Waktu Mainannya Masih Baru Tangan Baru Nah Om Artinya Dengan Om Tau Yamor Niem Banyak Musuhnya Artinya Om Sudah Tau Resikonya Lalu Apa Motivasi Apa Alasan Terkuat Apa Om Tetap Melanjutkan Sekolah Di Yamor Kalau Kenapa Kita Tetap Sekolah Di Situ Terima Di Juga Kalau Kita keluar Di Situ Kita Sekolah Lagi Duit Lagi Keluar Betul Yang Mau Engang Tidak Enak Di Jalan Itu Pilihan Kamu Jalan Itu Yang 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 Dalam Hitungan Normal Kalau Orang Pulang Sekolah Kalau Orang Pulang Sekolah Ya Jumlah 7 6 Sampai Rumah Ya Ya Karena Itu Tadi Ya Karena Kita Gangguannya Banyak Di Bacam Bacam Titik Yang Mau Gak Bau Kan Kita Pulang Kadang 8 9 10 Itu Ternak Begitu Ya Karena Itu Tadi Ya Ya Langguannya Banyak Kalau Boleh Tahu Om Gomes Kalau Titik Titik Rawan Untuk Sekolah Yang Mor Itu Berada Dimana Aja Tuh Dengan Basis Om Sendiri Kalau Saya Ikutin Basis Saya Yang Pasar Bo Itu Jatuh Di Jerman Jerman Maju Sedikit Itu Pasar Bo Pasar Bo Kita Maju Sedikit Ben Hargun Itu Negat Kejatin Mantek Mantek Nanti Menurut Sedikit Kadang Induk Itu Induk Sudah Menak Kampung Berkabungan Tuh Ya Pernas Yang Rasen Itu Maju Lihat Sama Baru Kadang Kalau Kita Kesana Kita Lagi Ada Tolong Tolong Terima Jati Baru Nanti Kita Kesananya Agak Landai Dah Cantai Tekanan Sudah Bekurang Berkurang Karena Juga Titiknya Yang ketik Kumbul Kumbul Itu Ya Kita Sudah Tahu Namun Ngebungin Juritan Sudah Nggak Mungkin Pasti itu titiknya dari Amor kadang-kadang ada konsen itu satu-dua orang tiga orang lagi maju-magi formos formos lagi maju kiwi kiwi lagi maju seni seni baru cibuk-cibuk masyarakat tapi kalau mau terusin lagi ke sana ke depok gangguannya Nadaria Hai dulu itu padang sedikit pangkalan semangis terbaru kesananya udah agak enak tapi ada cuma enggak enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu enggak terlalu ekstrim banget Oh ada enggak terlalu kesananya landai artinya bisa dikatakan kalau saya lihat dari bicara titik-titik itu deket-deket banget loh deket emang saya bilang tadi pernah ada yang kritikan juga bilang ya mau itu jauh-jauh panjang jauh-jauh penyakit itu dia jauh penyakit itu mau jadi masalah karena kita mau di sedikit disitu udah musuh ada musuh baru juga naik mobil belum belum nyampe kekolaan depan mata beda bantai disitu nanti berapa meter lagi ada lagi disitu jadi kita tuh gua ada jalur pendek tapi ekstrim video karena tambah lagi dengan kita begitu kejadian Buya masuk bang kita nggak tahu itu yang bahaya malah kita biar kita sendiri yang kemakan iya 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 untungnya saya belum pernah itu aja lalu om bicara-bicara anak masih senyumnya ketika di jalur itu berapa banyak om kalau saya udah bicara kelas satu banyak-banyak banyak itu hampir rata-rata dalam artian ya kalaupun Hai turun bareng-bareng tapi kalau ke satu saya masih lihat mereka masih masih maulah masih mau itu bisa lebih dari 15 orang atau 20 masih mau coba nih walaupun nanti di belakang disinanya sepi ada orang ya penting kita segitu jamin dulu cuma memang kalau secara basis itu sekitar segitu orang-orangnya itu juga ada-ada yang Hai dari yang metet turun gigang suci masuk dan kepes lagi ditanya masalah pengikut yang pulang garuda kuno gede sampai pulang yang kali berata itu itu paling kalaupun kalaupun ribut-ribut ya turun semua sih gimana itu pas satu masih turun semua pernah terjadi bentrokan parah waktu itu di kelas satu tuh kelas satu pernah jadi pas satu itu Hai jadi gini ceritanya juga lucu ya lucunya gitu kita tuh semua ini amat-amat tangga kita tuh nggak ribut contoh ya contoh kayak Jerman itu nggak ribut Oh tadinya nggak ribut itu nggak ribut biasa-biasa entah kenapa gitu kayaknya mungkin gara-gara kalau saya perhatiin namanya nakastain kelihatan kelihatan lagu amat sini aja itu ngerti gua mulu mungkin begitu lah kalau saya perhatikan kayak gitu dibuat kita kadang mengiring terlihatan nama dia Hai mungkin dia kayak merasa Hai maaf seluruh sekolah Hai itu mencari nama mungkin ya akhirnya mau nggak mau ya Hai juta ini saat itu pulang sore pulang dan mau mau maghrib gelap itu kalau masalah tapi iya itu mau maghrib udah ada temen saya kalau itu masih pasukan paling-paling belakang saya nggak nggak paling depan ya udah masih tim ikut-ikut aja lah kita ngikut tuh ada beberapa yang anak jubur deh sepok ada ngikut itu kita hampir Hai satu besesnya banyak makhluk satu besi-besi 500 baru turun-turun di Jerman semua ngerang habis-habisan gitu saya mau ada yang masuk ke sekolahan dengan sekolah depan ke gua belakang koseng antemnya di yang diharkil aja udah nggak tahu kalau nanya ke jumlah dari yang ada yang saya ngantemnya belimpang lah ada yang ada yang udah kacau gitu pokoknya anak-anak pokoknya hajar habis itu membabi buta tuh pokoknya udah boleh ada yang isa lari-tarik beri dari sini pokoknya jangan kasih dia setelah buat lari karena kalau dia lari hitungannya dihitungan ini ini antara dia manggil temennya apa sama biasa lah kalau di Jerman tuh entaranya kan benar-benar itu keos parah bener-bener itu itu bener-bener nyugang sorong berbuahan lain lama itu penjadian lama itu lama itu lama itu itu lama sampai bener-bener bersih semua itu udah kira-kira ada dia udah enggak ada ada mungkin gua pada gaul adanya bahwa berangkali kan itu biar aja mau kita mau seberang rumah juga akhirnya balik dari pihak yang mori sendiri ada korban enggak kalau yang mau ada enggak ada justru dia kok banyak-banyak ada yang dibuat kepala nya ada yang sininya kenal gesper ada yang kepalanya kena gesper-gesper juga itu temennya masih menyen mana batu sama gesper jadi kita nggak pernah boboknya bertanya mungkin ada cuma nggak dikeluarin kali yang mana-mana apa yang depan mata aja dulu boleh pada dalam kalin terdesak ya lu dia keluarin kayaknya aku ada seperti itu saya lihatin sih nggak ada oke baris panjang batu memang banyak diorban nah kita kembali ke di era 90 nih karena kan Om sangat dekat dari 90 ke 94 dekat nah di jaman itu berbeda dengan dengan yang jaman 2010 atau beribu-berapa kayaknya tuh memang saja sudah ya mulai dari ada yang kenal celurit Samurai ini nah kalau di jaman Om itu senjata tajamnya biasanya apa yang saya lihat itu SM sama golong kulit itu juga nggak ada yang lebih itu masih ukuran yang nomor satu iya iya pakai anak-anak nomor bebek apa-apa iya 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 karena nggak tahu tuh nomor bebek cuma kalau saya lihat senjata tajamnya biarnya mas biarnya dia masih ikut masih SM ada golong kulit udah double stick biasanya itu juga ada double stick ada cuma itu biasanya ada dari anak kita yang bawah cuma saya terakhir ngelihat saya terakhir ngelihat itu doang terakhir pertama terakhir itu pas aja saya ngelihat ngelihat yang luar ya cuma setelah itu saya nggak pernah ngelihat lagi memang yang saat yang saya lihat saya pantau ketiga jenis itu saya lihat misalnya mungkin dia masih mereka tuan-teman saya masih tempetin atau kamu sebut tempetin yang jelas teman kita ya masih batu Hai masih balok kayu kalau ada singkat udah itu aja artinya ya situasional yang ada di tempatlah seperti itu kita karena melukai dia doang untuk mematikan enggak bikin dia jelas aja Oh selain kita lagi jangan di sese-rese-in lagi iya 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 lagi udah itu doang nggak ada untuk omatulah kalau dulu kita mau bikin dia waktu bisa pada saat nyerang itu kalau kita masih kita jahat mah buangnya kekali itu udah cuma kita nggak ada artinya aku kali artinya kan disitu biar sebadunya kita tetap masih punya batasan tuh ya Iya ada hati nurani yang bicara iya kalau beda sama sekarang itu beda sifatnya aja otaknya otak emosi membunuh Hai udah lu kalah ya udah kecuali di luar bareng baru kita keluarin kalau nggak kita udah itu baru bisa belajar kita mages perutnya gear untuk sisanya Hai maka nah baru kayu itu ya ke depan mata ada tekan pakai nggak ada ya tekan jadinya dibatu nah it selain kejadian itu di kelas satu mungkin masih ada kejadian-kejadian lain yang masih om ingat ada dimana tuh ada itu di sekitar keong okeo dengan sekolah itu itu kayaknya kita bus yang Jerman oh oh bukan itu setelah kita selang Jerman ya itu misalnya Jerman Hai berapa haria tulami kemudian tuh Oh iya mantekin kita depan sekolahan balas dendam ceritanya mereka mau mau balikin lagi Oh tiap kita naik bis Hai tiga prafadma kanan-kanan kiri dia pasti beri kemudian putih peteruat kok antonin terus kita lewat tapi kita lawan mundur Anda pasti kalah banyak kalau banyak ya kalahnya ya main telnya karena kalau kita tengah kesitu ya mau nggak mau itu udah pasti Ayo kita yang kena bukan dia pada dia nyerang pada dia nyerang anehnya itu dia mantepin disitu kok mereka nggak ikut nggak salah nih enggak tapi tetep kita bukannya besoknya juga gitu bukan yang untuk terusin terus terusin malah dilawan terus selama selama seminggu cuma saya lupa ya kita ada korban cuma saya lupa tuh harinya hari asal Oh sempet ada korban dari pihak Anwar ada itu sempet musuh koran itu namanya puju-pujuh anak basis luar gulis itu kejadian gimana tuh kronologisnya tuh kalau saya Hai saya kadang-kadang itu gelap ya ini gelap emang saya sempet melihat anak-anaknya pagi itu dibantai yang lebih pecah jadi dua Oke siap yang satu barat ya Oh tuh ada sini selamat menikmati